Di sinilah kawan-kawan evolusi untuk melihat bahwa ceknya Tuhan itu adalah berproses di tingkatan manusia. Kira-kira juga ada prosesnya yang terjadi. Nah, maka aku ingin menyampaikan pandang bahwa bila agama itu ada dan dipercaya oleh kelompoknya, maka agama itu diciptakan untuk manusia. Dan oleh karenanya, hanya kemanusiaan yang mampu memahaminya. Sebab dari itu, maka setiap manusia sesungguhnya bersaudara dalam kemanusiaan. Mungkin itu pertanyaan yang pernah tadi. Oke, ini pertanyaan bagiku berat ini. Aku malah tadi, aku pikir dia mau nanya soal patwa tembakau. Karena itu agak lebih rileks kan membahasnya. Mumpung aja aku gak pake tembakau impor, ya kan? Entah kalau makanan yang di luar itu gak tau lah ya kan? Aku rasa sudah ditangkap ya. Ada lagi kawan-kawan? Ini sudah, apa namanya? Tadi sudah disinggung soal Tuhan dan diri ya. Kayaknya sudah bicara kemanusiaan lagi. Tapi yang aku tangkap tadi, bagaimana ada revolusi putih ya kan? Kemudian, bagaimana soal semesta, manusia, dan pencipta. Dia hampir lagi, dia mau bicara soal Charles Daruna itu gak bagaimana gitu ya kan? Tapi itulah. Baik, kita langsung aja ya. Mau ya, silahkan. Pertanyaan tadi kan bicara tentang bagaimana sih, apa sih yang dipikirkan imam komedi tentang revolusi putih itu. Kan ada beberapa poin dari revolusi putih itu. Pertama, membatasi ruang gerak ulama. Yang kedua, melarang pemakaian hijab, kerudung. Yang ketiga adalah pendistribusian tanah. Yang keempat adalah kesetaraan. Perempuan dan laki-laki gitu. Kenapa, jika poin ketiga yang lagi kita bahas tentang pendistribusian tanah, di situ harus dilihat bagaimana sejarah sebelumnya. Pertama, Reza Syahfalepi mengambil semua tanah milik masyarakat. Terjadilah kemiskinan. Semua kembali ke Tengkula. Menanam dan dikembalikan ke Tengkula. Hanya bisa memakai disewa gitu. Sehingga melalui intelijennya Syahfal, sehingga memutuskan untuk mendistribusikan tanah ini, revolusi putih ini. Untuk melaksanakan itu. Tapi mengkomini melihat ini hanya sekategi untuk mengkayakan asing. Karena di samping pendistribusian tanah, alat-alat pertanian juga akan masuk. Ini dari Amerika dan Inggris. Di sinilah untuk penjualan.